Jika Kenapa? Cika, saya minta maaf ya Malam ini kayaknya saya gak bisa jemput kamu Soalnya Ada urusan keluarga mendadak Jadi saya minta izin untuk malam ini Saya gak datang Udah, 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 udah Maksudnya diterusin tuh kata-kata lo Lo tau kan, kalo gue ini gak bisa denger-denger kata malum Pokoknya sekarang juga lo datang rumah gue Gak bisa Cika Maaf ya Ya ampun Jody, lo kan kerja sama gue Eh, lo gue gaji Lo gak bisa gak kerja gitu aja dong Sekali ini aja Cika Cika, tutup gak bisa, saya minta maaf ya Iyeh, udah, udah, udah Dasar sopir bego Gue bilangin lo sama bokap gue Mampus bulan depan gak dapet gaji lo ya Kapan sih Papa Bisa denger kamu ngomong gak pake teriak Kalo dikeliling Cika udah gak ada orang tolol Cika, Kamu ini ngomong gak pake saringan Sopan sedikit kenapa sih? Ngapain kamu tadi bentak-bentak jauh di ditelepon? Gitulah ya, peh. Hari ini Cika ada janjian sama temen. Tapi dia malah minta izin, gak bisa ngantrin. Gak bisa gitu dong. Ya, dia pasti punya alasan yang mendesak. Jadi dia gak bisa ngantrin kamu sekarang. Bilang aja, malas muda. Sekarang gini, papa ada dua pilihan. Pilihan pertama, Cika nyitir sendiri dengan kecepatan 150 kilo per jam. Nah, pilihan kedua, Cika naik baja sendiri, terus diculik. Papa mau yang mana? Aku lho, 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 lho. Berasa cakep lo. Enggak, non. Anton jelek, non. Yaudah, diem aja, anak tambah jelek. Iya, non. Yaudah, udah, udah. Papa yang ngantar kamu sekarang. Kamu nentikan urusan kamu dengan Cika. James. Papa dan Om Erwin. Dulu menghargai niat kamu yang baik. Untuk memperbaiki kelakuannya Cika. Tapi kamu benar-benar sudah keterlaluan. Nyamar jadi sopir kok selama dua bulan. Udah gitu. Selama 24 jam. Kamu selalu bersama Cika. Kamu tahu? Sopir benar aja. Tidak gitu-gitu amat kok. Ya Allah, Pak. Paling tidak kan aku masih bisa bagi waktu dan urusan sendiri. Mana? Mana buktinya? Pekerjaan kamu jadi terbengkalai. Kamu sibuk aja ngurusin anak ABG. Dan kelakuannya itu semakin jelek. Papanya bilang dia semakin bandel. Tapi, Pak. Aku udah berhasil kok. Ngurubah dia sedikit demi sedikit. Menjadi lebih baik. Stop, James. Papa tidak mau mendengar dan kamu meneruskan permainan konyol ini. Dan ingat. Mulai besok. Kamu harus kembali menjadi anak papa yang normal. Ngerti kamu? Apa liat-liat? Licu banget, Kak. Udah pergi dukung sana. Biar ngebeti terus. Eh, anak ibu yang manis sudah datang. Tumben. Kok lama pulang ngajinya? Wah. Mendung nih wajahnya. Kenapa lagi? Kenapa sih, Bu? Kalau orang kecil kayak kita ini mau dapet teman aja susah banget. Padahal, Bu, Ayu udah minta maaf sama Cika. Tapi dia malah ngegalakin Ayu. Aduh. Keluhan yang kesekian kalinya. Ayu, kamu harus tegar. Jangan sensitif. Barangkali Cika sedang ada masalah. Sampai-sampai dia gak sadar kalau gak lakiin orang. Alasannya itu udah jelas, Bu. Karena kita miskin. Buktinya aja, jika ngajak teman-teman ke diskotik. Ayu gak diajak. Kan sedih banget, Bu. Ibu. Kapan ya? Hidup kita lebih kaya dikit aja. Ibu gak seneng ah kalau Ayu bicaranya kayak gitu. Kita bisa hidup sehat. Kamu bisa sekolah. Itu sudah anugerah dari Tuhan, Yuk. Kita tuh harus berterima kasih dengan yang semua kita punya. Sudah deh, kamu masuk kamar sana. Istirahat ya. Ya, iya, Bu. Ayo masuk dulu ya. Nanti gue balikin naik mobil lah ya, soal tadi. Gue cuma di-drop no sama bokap gue. Bisa! Lah, emang kepir lo yang ganteng kemana? Udah deh, gak usah ngomong-ngomongin dia. Udah kelelep di got. Sudah. Kalau supir lo itu bertingkah sama lo. Ariko siap kok antar jemput kamu, Shay? Bisik. Bikin bete tuh gak usah lo. Bete. Ayah kita tambah minumannya lagi, yuk. Yooo. Sayang ya. Kamu. Kamu. Terima kasih telah menonton 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 Saya minta maaf Saya meminta maaf tulus Saya minta maaf tulus Dan gak mengharapin apapun dari Kamu Satu hal Saya emang orang miskin Tapi saya Ya, saya punya harga diri, kasih ya. Aduh, Cika! Udah deh, lu tuh gak usah mikirin tuh cewek gambel kali, mending lu mikirin gue. Kan gara-gara dia lu jadi nyuekin gue, ya? Ya, aku mati lagi deh. Mendingan gue nyari Riko aja deh. Aduh, panas banget, lu ikut gue ya? Iya, tapi lu lanterin gue ke rumah ya? Yaudah ya, dadah. Sampai ketemu besok, yuk. Mulai deh nih permainan gue. Ini mobil siapa sih? Kok parkir di sini? Mana gitu kan parkirnya? Eh, kamu! Kamu! Ferrer, ada di sini juga. Lagi ngapain? Hmm, saya lagi... Oh, saya abis ngantirin sepupu saya. Fitness di sini juga. Tapi mobil itu ngalangin mobil saya. Aduh! Aduh! Maaf banget ya, Fer. Ini mobil saya. Tadi saya buru-buru gak dapet parkir. Jadi parkir di sini deh. Oke. Yaudah kalau gitu saya pindahin dulu ya. Iya. Yaudah, silahkan masuk. Biar saya bantuin. Silahkan masuk Tuan Putri. Silahkan Tuan Putri. Silahkan Tuan Putri. emotionally jatuh di sini. 委inkan adalah ekor. inyangata... Tapi maze... atau tidak, sore. Tersiap dûku sampai semanganya. ndanak putih terus.. 1..2..3..2..3..1..3..2..3..3..3..2..3. Eh, ada apa, Fer? Kok belum berangkat? Ini, banyak kempes. Oh, jangan-jangan kamu ngelindes paku kali. Hah, nggak mungkin. Jadi, tiba-tiba saya sampai sini, banyak masih baik-baik aja, Bu. Kalau gitu ada orang jahat yang iseng sama kamu. Oh, saya paling bensi orang kaya gitu. Tapi kamu ada ban serep, kan? Ada sih, tapi saya nggak ngerti cara pasangnya gimana. Penang aja, nggak usah panik. Ada A-A Riko di sini. A-A, bantuin pasang ya. Makasih banget ya. Untung ada Riko. A-A Riko dong. Oh ya, A-A Riko. . . . Tempes ya? Ya, Fera sayang. Hai kakakku yang ganteng. Kak, hari ini aku punya kisah romantis banget. Jangan bilang kalau kamu nelfon si kunyuk itu. Ih, siapa juga yang nelfon dia? Enggak tuh, aku kan ketemu langsung, Kak. Kok bisa? Bisa dong, karena aku lagi fitness. Terus, ban mobil aku kempes. Ya udah, ada dia. Terus, dia bantuin aku deh. Kak, dia baik banget, Kak. Udah gitu pulangnya aku di traktir basa. Fera, Fera. Jangan nelfi kamu ya. Kamu tahu kan, dia tuh jahat. Tukang buat owner lagi. Udah, jangan percaya sama dia. Enggak kok, Kak. Dia baik. Enggak ada gelagat jahatnya sama sekali. Yaudah deh, Kak. Aku mau beliin kado kecil dulu, ah, buat dia. Soalnya, besok aku mau ketemuan lagi. Oke, ada kakak. Fera, Fera. Tutup lagi ini. Woy, tepid. Gua mau kasih tahu nih. Kayaknya adek lo itu naksir berat deh sama gue. Tadi ngomong apa? Naksir berat? Iya. Macau dong. Kricing aja belum lurus. Cika? Gimana? Udah telepon anda lo? Bilang kalau gue pengen ketemu sekarang juga. Eh... Saya sih udah bilang ke dia, Cika. Tapi... Apa gak sebaiknya besok-besok aja ketemunya? Gua tanya ketemu sekarang! Iya, iya. Masuk dulu deh. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.